musik 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 oke gimana kabar jadi jadi kita tadi baru selesai sholat asar dan sebelum sholat asar kita melihat ada bapak bapak tiduran disini tadi kita mau langsung exekusi tapi kita bilang ya deh nanti aja deh habis sholat dulu baru nanti kalau misalnya masih ada disini kita exekusi dan ternyata ada juga gitu loh tadi kita juga udah nanya sama ini kan di lingkungan pesantren ya udah nanya sama sholat disini karena emang itu dari kemarin ya kita lihat dari kemarin dan udah sehari disini dan emang diajak ngobrol juga kurang nyambung gitu loh nanti kita mau tanya-tanya dulu siapa bapaknya dan memang dimana beradaannya gitu loh nah sama tau nanti setelah uploadnya video ini bisa ketemu dengan keluarga bisa dikumpul lagi dengan keluarga karena kasian banget sarungan terus ya kayak terkapar gitu lah kita udah siapin makanan nih teman-teman kita siapin makanan ke sana pak pak udah makan pak pak udah makan pak udah udah sembayang pak udah 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 kalau sudah sembayang ini buat bapak ya makanan kalau dimana pak dan biarin saya yang bapak udah makan belum kapan makannya bapak udah sembayang belum ya udah sering dari kecil di cimonemo di santren bapak siapa namanya siapa pak guru swasta mengajar agama islam oh pak abdul yamin bukan pak abdul kamu telinganya kurang jas iya kurang jelas buli yamin oh buli yamin jadi pak bun yamin mengajar swasta supaya benar oh gak catwit oh agama kalau misalnya itu benar jadi gak disalahkan walaupun begini juga saya turunan pengajar kalau disalahkan kalau saya disalahkan saya mau usul sama depan dengan agama kalau disalahkan ya pak ya saya kan gak mau itu dikamera kan jangan gak boleh pak apa-apa bapak udah berapa lama disini baru dua hari baru dua hari saya emang kalau kalau disalahkan dipindah lagi sampai ke mesir sampai ke mesir insyaallah berarti musafir apa ya jelas tapi musafir saya bukan musafir minta-minta hanya kemudian Allah diampuni dosanya ada yang lebih banyak perjakinya sehingga ada hajim baru amin sebab turunan saya itu hajim merbu bukan merbu tapi pada umumnya merbu artinya merbu jadi cuma hanya kepalanya putih dia masih menjabokkan diri kan turunan saya adalah mardukib naik dibaiki lagi gak karena japatnya setitik-setitik dia itu baik kalau orangnya ya niat bapak baik kita juga emang niat baik saya dari dulu sampai sekarang berburu tapi jarang karena sudah tua maklum aja karena manusia biasa bukan penuh jawa sekuali Allah saya kan itu sebelumnya bapak dimana pokoknya di pondok saya di cimbolnya disini ada kawan saya kalau di pondok-pondok ya setiap pondok pesantin tapi kenal kenal sama siapa saja kenal apa itu kenal gak apa oh ya kenal siapa dia gak tahu ya tapi kenal dia tahu ya tapi dia tahu kenalnya anak-anak itu just benar dia saya tahu kalau orang indirama itu gak apa-apa apa orang indirama yuk iya asli keluarkan dari ibu bukan dari baku dan belanja buruh saya dari Cirebon kayak Haji Abdullah gak adanya Al-Qur'an dunia bahasanya Covid jadi tidak sombong tidak menyombongan tertutup bahasanya Raffi sudah dipaham sayang-penyayang harga menghargai orang itu itu sudah semua itu harusnya orang-orang tuh kalau yang kebanyakan tuh gak males-males suruh belajar bahasa suruh yang penting sopan aja sopan belajar Al-Qur'an saya tuh dulunya soalnya sudah atap dua kali Al-Qur'an makanya enggak dulu bagus-bagus gimana bagus-bagus terserah padamu jadi begini jadi maksudnya kalau Al-Qur'an diamalkan itu pahlawanya lebih hebat daripada yang lain ini Al-Qur'an adalah padakan orang yang beriman 30 juta 142 6666 ayat itu dimanfaat walaupun setalimah enggak apa-apa walaupun pahit sampaikan apalagi sampai 30 juta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter sekolah saya superior orangnya bergaul kalau saya misalnya tidak salah buka Al-Qur'an saya menolak dari guru-guru saya seperti haji nenek saya haji kalau guru saya haji kalau nenek haji beda kan? beda makanya saya belajar mengajar banyak belajar daripada mengajar mengajar itu yang ada-ada kalau yang mau tidak memaksa ikhlas itu yang terima kasih di tempat 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 santren bahasanya dunia surat al-Qur'ania lupus-lupus muslim diterima oleh Allah dan departemen juga diajukan polisi-polisi menyaksikan masjid darut dakwa darut salam di suhada di makadil amin kamu berapa itu siapa saya dengan pak polisi? kalau tidak tanya pak polisi saya tidak mau tapi sudah ketemu pak kiai pesantren belum? belum tapi walaupun belum walaupun belum juga mesti ketemu ya pak ya ini kalau kiai sini pak ini pak kalau kiai itu adalah orang yang berjauh jawab kepada santri sedangkan saya santri dan bahasanya Allah Tuhan bahasanya bahasa iblis sedikit tidak bisa kalau bahasa adam yang penting sholat tidak tertinggal lima waktu iya kalau tidak tertinggal sudah masuk waktu asal belum sholat bapak gak mau jangan ngomong begitu saya sering ini dikatakan saya belum sholat saya tidak pernah lupa saya bilang belum ada Siti Jenar bukan maaf kawan maaf saya bukan Siti Jenar apa di Siti itu Siti itu tanah Jenar itu sorga dan raka saya bukan saya manusia kumat Nabi Muhammad tapi mempelajari teman saya supaya belajarnya bisa baca algonnya rapi enak pak kalau Siti Jenar itu nyipang dari ajaran-ajaran tapi benar orangnya sehat walafiah itu prinsip kuat real smoking ini Islam asri dari Cilapuartu Islam itu artinya Isa subuh roho asar mampir pas pada waktunya tempat berduk 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 di masjid orangnya masih di sawang enak masjid masalah panah masih belajar saya juga belajar lagi masalah Islam tapi masalah ibadah terima kasih segala saya berduk saya menjadikan cindang manusia hanya ibadah betul kan saya cuma ikut bersamanya di bulan bulan yang ada di Indonesia waw iya sebetulnya Muhammad gimana sih anak-anak Muhammad di Madinah itu adalah Madinah itu kota ntar dulu kita kita pamit ya ya pamit ya salam dulu dong mau kemana nih mau ke Mesir ke Mesir iyalah duluan aja ya belakangnya mau ngajar-ngajar dulu udah mau ngajar ini makannya di sini ya makannya ya iya makannya yang baik-baik tuh makanannya yang sehat-sehat sehat dong ini sehat ini ini bagus nih sehat dong maksudnya sehat tuh tanya tuh iya yang menjalankan yang gitu ya bener-bener caket itu nggak ada apa-apain dikasih aja katanya cuma-cuma-cuma-cuma enak ya kalau kamu mengaku umat Rasulullah tuh saya kan sebagai koordinator God islamic islam bukan pakemik ya nggak diajak ngobrol malah banyakan itu emang udah lama ya pas itu Pak baru kemarin oh baru kemarin ya sih gangguan apa nggak sih terus itu pas tiba-tiba dateng gimana kita juga kaget loh tadi lalu hari pertama aja nanti tanya orang mana orang-mana mau nike kenal orang sudah dahulu lahirnya itu belum belasah sudah lahir dia masih alamat hidup berpada tuh saya juga lahirnya masih masih baru-barin Nur Cahaya bayi saya dia tahu kapan lahirnya masih saya sudah dulu sejak baru Nabi Adam hari salam sudah saya sudah ada dulu bukanlah manusia saya nggak enaknya itu disangkanya saya bohong disini karena saudara saya semua siapa yang bapak ngatain bohong nggak ada kita mampir kamu baik kan memakai kacamata itu untuk membantu perlihatan sebetulnya nggak usah pakai kacamata kamu normal nah sebetulnya itu jujur asip mau pakai saya nggak nggak mau kalau nggak usah saya kan katakir saya juga ada resepnya bacaannya tuh resepnya nggak usah pakai cemata kalau normal katakir saya ya nanti roya biakku bahwa itu kumah bimasta adabihi idmasahul mudah matuh Omiesuyus bua ijal vasiru kihih bihak ke aku idhaq ayu harro madu Aynani Aynani La Aynani basiro kum dikuli Ainimmi nal-Aynanimu nani mu nadanya berini wat bikku mu kot kot Nadanya Supaya teratur Masuk ya Itu nasi musiknya ya kan Iya kalau ahli berbudaya muslim Tapi sekipas juga kita Karena disini kita menyabung-nyabung dari kabar Pak, aku mau nanya Menurut bapak musik itu haram atau halal? Terserah bagi Ke keyakinan aja Sekarang keryakinan Kalau dia yakin benar-benar itu sesuai di Al-Qur'an Sehingga dirang ulama dan gagal Indonesia Tidak menyimpang Ada yang mau nanya gak tuh? Ada gak? Kita pamit ya Pak ya Sehat-sehat ya? Sehat dong Orang yang dikuburan juga sendiri kan Iya makanya Ya udah Kita Terima kasih Pak Gak ada orang itu Mana orangnya? Oke temen-temen Tadi kita niat bantu ya temen-temen ya Karena memang Tadi kasihan bapaknya sendiri Tiduran gitu Dan ternyata memang Kita Masih ngomong aja Masih ngomong aja Iya Akses Walaupun Oh Ah kes Ah kes Ah kes Ah kes Ah kes Ah kes Nah Tadi juga kan Kadang dia ngomong sendiri juga kan Ngomong sendiri AC tadi diajak ngobrol Kita gak tau sih Itu Apa Memangnya kita Kita bukannya netting sih Bukannya Gimana-gimana Yang kata itu musafir Atau mungkin Kelebihan ilmu ya Tapi kita gak tau Yang penting Sehat-sehat buat bapaknya Dan kalau ada keluarga yang kenal Bapaknya ada disini Di daerah Baraja nih ya Bang Bang ini pesantrennya apa namanya? Rodotul Salam Hah? Rodotul Salam Rodotul Salam Salam Rodotul Salam 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 Ini Nama Nama pesantrenya Rodotul Salam Ada disini bapaknya Bapaknya udah Dua hari disini Dan Kalau misalnya takutnya Nanti ada keluarga yang nyari kan Ada keluarga yang nyari Jadi keluarga inti Atau mungkin keluarga besarnya Pokoknya nyari Ada disini Di mana Rodotul Salam Di daerah Belaraja Karena kasihan ya temen-temen ya Tadi Prihatin lah ngeliatnya tadi Tapi Kita malah diceramain gitu Malah di Bukan diceramain sih Apa sih namanya? Ya banyakan dia ngomongnya gitu Tapi gak apa-apa Kita udah kasih makan Udah kasih Semuanya juga apa yang kita kasih Jadi Doain semoga Pak siapa tadi namanya? Pokoknya Doain semoga Bapak-bapaknya sehat Dan Tetapkan Teruskan Semangat Semangat Oke saya Dipofi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan masih ngobrol lagi tuh Masih lagi Đi Jangan lupa Di luar N자가 Maksih Tunggung 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 Terima kasih.